Kondisi kabar baru mereka yang pernah menyakiti perasaan kamu, memfitnah dan juga berbuat jahat ke kamu Harus semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian, satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas kabar terbaru dari mereka, kondisi mereka yang pernah menyakiti dan juga melukai perasaan kamu seperti apa Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Nah seperti apa situasi yang muncul dan juga seperti apa situasi yang terjadi Langsung saja kita lihat di kartu yang pertama, disini ada kartu The Ampers Disini memang kalau bisa dikatakan kamu dalam kondisi yang memang juga sebenarnya sudah tidak lagi peduli Dengan beberapa kondisi-kondisi mereka yang pernah berbuat jolim, yang pernah berbuat jahat kepada diri kamu Tapi ya disini sepertinya juga walaupun kamu dalam kondisi yang tidak peduli Tapi juga kamu akan dinampakkan dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam kondisi dia saat ini Yang memang dalam perjalanan kamu saat ini Kamu sudah mulai mencoba untuk berdamai Sudah mulai mencoba untuk melupakan segala sesuatu kepahitan dan juga segala sesuatu yang kurang baik yang pernah ditimbulkan oleh beberapa pihak dan juga oleh beberapa orang yang ada di sekitar kamu Tapi disini kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur Karena apa? Dalam situasi yang muncul saat ini, kamu pun juga terus bisa untuk merasakan adanya beberapa hal yang luar biasa yang ada di dalam posisi diri kamu Sehingga dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, kamu pun juga harus bisa untuk lebih mengerti juga dengan beberapa situasi-situasi yang muncul yang ada di dalam posisi diri kamu Kamu memang sudah mencoba melupakan, tapi Tuhan memberikan petunjuk, memberikan keadaan yang dimana harus kamu ketahui Posisi dia saat ini sedang dalam kondisi emosi yang tidak stabil Dan bahkan pada saat ini kamu melihat video ini, ada kondisi Ada kondisi yang dimana orang ini memang merasakan adanya beberapa keadaan emosi-emosi yang tidak stabil Selalu saja ada beberapa emosi-emosi yang kurang baik yang mereka rasakan Sehingga dengan posisi yang muncul, dengan posisi yang terjadi Tentu saat ini juga mereka merasakan betul adanya keadaan yang tidak begitu bagus Sebaik itu dalam usahanya, dalam pekerjaannya, ataupun dalam beberapa hal yang lainnya Dan saya rasa ini juga menimbulkan beberapa problematika Menimbulkan beberapa masalah-masalah yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupannya Sehingga saya rasa dalam situasi saat ini, keadaan mereka pun juga sedang dipenuhi Dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang mereka rasakan Dan kemudian bukan hanya soal emosi dan juga permasalahan yang mereka rasakan Saat ini, kondisi terbaru dari dia juga mengalami beberapa masalah finansial Yang memang dia pintar untuk memanipulasi, pintar untuk menyembunyikan beberapa keadaan-keadaan yang terjadilah Dalam kondisi dia saat ini, memang mereka dalam kondisi yang memang bisa dikatakan Pintar untuk menyembunyikan beberapa masalah-masalah yang muncul Termasuk dalam kondisi finansial Yang walaupun dia merasakan ada beberapa masalah Tapi dia juga sangat pandai sekali Untuk menyembunyikan permasalahan yang mereka rasakan Tapi saya rasa di sini kamu juga harus melihat lebih jauh gitu loh Bahwa kondisi finansial mereka itu betul-betul akan bermasalah Itu betul-betul akan merasakan adanya masalah inilah Adanya masalah itulah dan juga Adanya beberapa masalah-masalah yang lainnya Sehingga dalam situasi yang terjadi Di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur Kenapa kamu terus mengalami kehidupan yang terus membaik Sedangkan dia mengalami berbagai macam problematika yang terus terjadi Dan bahkan dia pun juga terjebak dengan lilitan keuangan yang di mana-mana Artinya dia memiliki beberapa lubang Memiliki beberapa hutang yang terjadi di mana-mana Sehingga dia pun juga dalam kondisi yang bingung Dia juga berada dalam kondisi yang juga keadaan yang gak tahu harus menyelesaikan dari mana Karena hutang mereka itu sudah berkeliling di tubuhnya gitu loh Sehingga memang dia jaga dalam kondisi yang memang mengalami kesulitan Secara finansial Tapi memang kondisi terbaru dia saat ini Dia juga akan mendapatkan bantuan dari keluarganya Dia akan mendapatkan bantuan dari saudara-saudaranya Tapi itu masih belum cukup untuk menutup Semua kondisi-kondisi yang dia rasakan Pada posisi saat ini Sehingga dia pun juga harus bekerja keras Harus mengupayakan kembali Situasi-situasi yang terjadi Di dalam posisi diri dia saat ini Dan kemudian pada posisi yang terjadi Dia pun juga dalam kondisi yang memang juga tidak menyadari kok Dia tidak menyadari tentang perbuatan yang tidak mengenakan Yang sudah dia lakukan kepada diri kamu Sehingga dengan posisi yang muncul Dengan posisi yang terjadi Ya emang kamu juga jangan mengharap dia akan sadar Jangan mengharap dia akan meminta maaf dengan kamu Karena dia juga masih belum menyadari Bahwa itu adalah kesalahan yang dia lakukan Jadi ya saya rasa memang dia juga masih belum percaya Dengan karma yang dia dapatkan Tapi ya sudah lah Tidak apa-apa Yang terpenting saatnya adalah Kamu bisa untuk melihat Bagaimana kondisi dia saat ini Walaupun kamu juga tidak ingin tahu Tidak ingin kepo Tapi kamu juga malah ditunjukkan Dengan kondisi dia saat ini Dan secara personal Secara personal diri kamu Di sini kamu pun juga harus Bisa untuk lebih bersyukur Karena apa? Secara finansial kamu Secara pribadi Kamu juga terus bisa untuk memiliki Beberapa keadaan-keadaan Yang terjadi pada kondisi saat ini Artinya dalam posisi saat ini Kamu pun juga harus bisa untuk lebih Memahami juga Dengan beberapa keadaan-keadaan Yang kamu rasakan Memang juga ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan Yang kamu hadapi lah Terkait dengan inilah Terkait dengan itulah Dan juga terkait Dengan beberapa hal yang lainnya Tapi saya rasa di sini Kamu pun juga harus bisa untuk lebih Memahami juga Dengan beberapa hal yang baik Dan juga memahami Dengan beberapa hal positif Yang ada Di dalam posisi kamu Secara keseluruhan Jadi secara sini juga merupakan Hal yang positif yang ada Di dalam posisi diri kamu Kondisi keuangan kamu Terus merasakan Adanya beberapa perbaikan-perbaikan Yang sempurna Yang ada di dalam diri kamu Sehingga dengan dia merasakan Situasi saat ini Dia itu juga iri gitu Sebenarnya Dengan posisi kamu Kenapa orang yang pernah dia Zolimi Orang yang pernah Dijahati oleh dia Justru malah merasakan Kondisi yang Semakin membaik Di dalam posisi Finansial yang terjadi Sehingga dalam Kondisi saat ini Dia pun juga merasakan Ada beberapa Keadaan-keadaan Yang saya rasa juga Semakin pulih Di dalam posisi kamu Dan dia tahu Bahwa dia juga Mengamati Posisi keadaan kamu Secara keseluruhan Sehingga memang Dalam posisi saat ini Kamu pun juga berada Dalam keadaan yang Sempurna Di dalam posisi Diri dia Daat ini Memang ada situasi Yang sempurna Dalam diri kamu Tentu Ini juga mengakibatkan Adanya rasa iri Adanya rasa dengki Yang terjadi Di dalam diri dia Saat ini Jadi kamu pun juga Harus bisa bersyukur Karena kamu juga Terus bisa untuk Merasakan Adanya kebaikan-kebaikan Yang positif Yang terjadi Di dalam posisi Diri kamu Saat ini Dan kamu juga Tidak perlu khawatir Dengan situasi-situasi Yang terjadi Nah kurang lebih Seperti ini Situasi yang muncul Sekian Terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Leput Dini Pangastuti Jaya Hadi Diningrat Rahayu 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 Sakudumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh